kali lagi Nintendo Direct dengan Capcom nya kasih kejutan lagi disini luar biasa Capcom fighting collection 2 aku kira mereka cuma bakal release collection CVS doang ternyata mereka bisa sampai ada beberapa game selain Capcom versus SNK karena acaranya malam dan memang karena aku dah istirahat sih jadinya aku belum sempat bikin reaction yang Nintendo Direct jadinya kita react sama-sama untuk trailer Capcom fighting collection ini dan juga nanti kita bakal breakdown game-game yang ada pada situ di website resminya guys sekaligus kita ada di breakdown Marvel versus Capcom juga karena sebab ada beberapa info-info menarik lagi yang diberikan di gamenya itu rupa tanggal dan detail baru juga daripada lama-lama kita langsung aja nonton trailernya Capcom fighting collection ini wuuh let's go lah celebret anera abikonnya Capcom fighting collection 8 GPS Pro ya GPS 2 Mark of Millennium let's go power stone wangtang bro aku pernah main ya guys power stone 2 ya berempat bisa sekarang disini Project Justice kurang apa lagi bro Wow Sylvester Alpha 3 Max eh upper-upper Aduh ini game ampas ini game ampas ini plasma sword Star Wars nya Capcom ini guys Oke art gallery sama music player of course Enhanced feature Oke training mode ya kayak biasa ada hitbox nya V-long load quick save stage nya juga ada one button spesial mereka kasihnya gisa ward oke rollback netcode semuanya online bisa bro power stone berempat kok gimana itu ranket Oke lobby watch only bisa buat turnamen ini spektator wuuh let's go oh my god ah oke Terrification guys anjay 2025 kita coba ulang lagi acclaim yang lainnya Oke let's go kita cek lagi Capcom wuah mah ini kini unisi murah ya singkatku ya yang artworknya ini art mesin kiro ya gila I mean loh Q masih disini kok santai-santai Q tidak disingkirkan loh meskipun memang full teri semua sih sekarang teri terification malahan Oh my god Akira terus karakter dari power stone terus ada Charlie Ness terus ada Leo dari red apa Leo dari ini ya Red Earth tapi dia mencuri di Capcom fighting evolution Oh tetap ada Kyo kok wajah Star Hayato capcom fighting evolution wuuh ini artorknya semua ini ya oke 8 enggak tau capcom version gamelium 2000 pro versi pro ya berarti ya ini capcom version gamelium power stone ini btw not versi native berarti ini mereka tetap pakai versi yang native jadinya disempitin gitu bukan yang pakai widescreen berarti ya disini ini juga bisa berempat nih bakal seru nih party game berempat project justice bro you know aku udah pernah main game ini oh ya pro power stone aku juga udah main kita mundurin dikit dulu tadi sampai mana tadi power stone aku udah main guys jadinya aku udah tahu rasanya main ini game-gamenya seru banget lah pakai emulatur Dreamcast dulu ya sekarang kita bisa akses ini free dan bisa online malahan power stone juga anjay party-partian seru ini terus project justice udah pernah main aku guys ya pakai batu gitu terus alpha upper ini versi final arcade-nya lah capcom fighting evolution ya game yang sebenarnya ampas plasma sword oke aku udah pernah main juga guys ini seru-seru ini gamenya seru juga star warsnya capcom banget lah look at this dude Wow art galerinya konsep art desain dokumen Wah banyak banget nih wah ada marki kartunya juga disini ya Oh ada penjelasannya ini malahan marki kartunya capcom fighting evolution Oke oke kecurnya sih kex sitting enable secret character disini coba kita tetap nah free play push display secret character same character seleko bisa i-o version ini capcom ini ya kepo versi SNK satu ya berarti ya training mode jelas ada dong oke one button spesial dengan gambarnya apa videonya adalah jis Howard sangat udah sangat terkenal sih memang inputnya Raging Store nya Chris jisawart itu pretzel ya jadinya harus cuk 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 segitulah pokoknya gila banget pokoknya sih kayaknya tak apa tanganmu tuh harus presisi aktif banget buat bisa aktifasi curusnya gisawart ini yaitu Raging Storm dude lihat itu ada Howard di sampingnya loh filter rollback kata-kata ajaibnya ya guys harus ada rollback netcode mereka bisa menggunakan cipio dengan bagus lah ini lumayan bisa buat turnamen ini guys watch only gitu-gitu oke the last installment of the movie collection apa bagus sih bagus sih bagus sih bagus sih bagus-bagus bagus-bagus no protest lah akhirnya guys kita bisa melihat wajah-wajah lama ada di Game Cup kamu lagi guys udah jarang tahu yang kenal Batsu ataupun karakter style gladiator gitu kenapa ada inggrit juga disini Hah inggrit ini cuma dari capcom fighting evolution doang dan ya mereka masukin lah buat nama-nambahin juga I mean ya okelah dan thank you banget sinkiro udah bikin artwork barunya disini guys teman-teman sekarang kita coba lihat website resmi dari capcom fighting collection 2 ini ya Mari kita lihat ya barang-barang guys capcom fighting collection 2 disini ya kita pakai ini websitenya disini gokil sih bagus banget tapi kita lihat di oh ini ada videonya apakah ini trailer biasa tadi ya sama ya Scroll kebawah game list muah lihat ini guys moriganya numpang dibasukannya Falcon tetap ada kio disini tapi tetap larinya yang besar Rio ada inggrit ada June ada guru-guru dari rival school ya game list from beloved crossover to 3d fight 38 klasik Richard to park Ariel fans fight as one many colorful character from Capcom terus asian ke series crossways with the extensive roster of the final is summer of street fighter alpha make the world your weapon in the powerstone series and experience story and intense action of project justice and plasma sword enjoy sport English and Japanese version let's go bisa dua region berarti termasuk online Oke tuh di tuh di tuh di tuh di 3d 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 oke empat game tuh di empat game 3d CVS satu banget sih lihat-lihat lihat-lihat guys lihat-lihat bisa sisi kiri dan kanannya di sini oh gila Oke terus new feature new features mu what the hell is this bro play boot co-op and competitively just like back in the arcade or goblet so take player online Oke bisa main vlog apa dirumah ataupun bisa main online cekil konsep ada more in galeri hold your skill in training mode and track on filter setting terus new players welcome nah buat player-player baru kalian bisa buat ulti dengan satu tombol aja enggak perlu sampai komen-komen aneh-aneh jangan malu buat coba game lama ini guys ya easy to fight and difficult setting and one body spesial Oke Oh ada ininya gila ada pesawatnya Falcon gak tuh guys kalau diajak menaik ke atas oke 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 interesting interesting kita cek new features ya online play jelas kasual or competitive play with player from across the globe altitude employee rollback legal to offer a smooter online game experience Oke bisa kasual bisa ranked match dan juga bisa custom match ya di sini langsung custom match ya tanpa ranked terus fight your glory against the world best player and aim for the top di sini ini artinya sih kamu terlebih komple lagi di ranked malahan tapi one button spesial tidak bisa gudokan di ranked match Oke kalau mau sana santai ya kasual kalau sama customer baru bisa catatan powerstone dua untuk sistem empat playernya cuma bisa dipakai di customer Oh jadi kesua sama ranked untuk powerstone dua itu cuma bisa satu lawan satu yang nggak bisa dua lawan dua jadi nggak bisa main berempat di sini cuma bisa main berdua oke bisa di customer siap party game lah bilangnya lalu kalau mau ada tantangan sedikit di sini ada high score challenge Oke high high score challenge ya di sini compete with other brand high score on the cn-divertop Oke bisa sih bisa high score play apa ya seperti arcade mode mungkin Oh tapi sayangnya crossplay battle platform it's not supported I internet request Oke 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 tidak tidak crossplay ya sayangnya oke lalu ada training mode pick and the character stack you like and start training what are the combo special mode to hard content Oke ini jelas ya kita bisa latihan juga di sini with setting for input display hitbox untuk game dua dimensi aja kalau yang 3d kayaknya mereka belum bisa menemukan cara untuk menambahkan hitbox nya ya karena memang trik untuk game 3d ya karena ditekan dulu tuh mereka udah apa sih Harada sempat ungkapin kalau ternyata kita hitbox nya itu kayak apa ya spiral gitu bukan spiral sih kayak bentuk tambung gitu jadinya setelah hitbox itu banyak banget teman-teman lebih luas lah MS number begin and federal will find tools ini to improve Oke oke bisa di ini enggak Oh bisa 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 kami PH Vior out recovery ya player setting helper Oke Wah banyak fiturnya juga guys video original get market or peternya cek Oke oh bisa bisa lihat comment list juga di marki cardnya ini ya berarti ya Oke menarik 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 wah Hai kita ini dulu guys ya berpung fighting evolution terus kebupi susahin ke Wah Wah ini 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 setiap alfa 3 langsung dikasih comment listnya deng terus quality of extra feature full extension test of nostalgia bisa mengatur display fitur untuk menciptakan visual dari zaman arcade dulu tapi kalau bisa adjust the display size juga Apakah bisa widescreen berarti terus hopin and out post and resta single part content datat di tayang bukan asure try difficult fight fitutannya extra hasil Oke ada kayak sejenis save state ya juga berarti ya lalu ada fighter award ya sejenis achievement berarti kalau bisa melakukan sesuatu di gamenya Oke lalu beginners welcome Oh jelas sini konten yang ramah buat pemula juga disini one button special kita coba lihat control type control tapi sini ada Ken sipuji Raikaku terus super combo Oke Oke jadinya misalnya kamu tekan tombol R1 apa R2 itu bakal bahkan berikan jurus spesial khususnya di keko versi kan banyak tombol jadinya kamu bisa ulti dengan satu tombol enggak perlu sampai bikin kemen aneh-aneh tapi sayangnya nggak bisa dipakai di ranked ya berarti one button bisa dikustomisasi sendiri ya kalau kamu susahan bisa menggunakannya untuk mengeluarkan jurus dengan satu tombol aja Oke Oke lalu ada tikut apa kesulitan yang bisa diatur Oke game difficulty ini bisa diatur disini cuma buat konten single player nya Oke terus galeri dan sound ya Oke dokumentasi poster markikat dan musik yang dibawah dibuat untuk game ini ya ke pemain collection terus ada Oke ini desainnya Falco batu asak ini Hinata Oh ini Hai apa Hayato banget sih well let's go oke kita kita bakal lainnya kita mulai dari sini dulu Capcom versus SNK kita lihat kita lihat kita lihat poster lama guys poster lama masih sama ya ya please lah aku butuh versi yang lebih bagus nih had versi HD nya lagi lagis ini game nggak perlu emulator lagi sial Oke arketris Juli 2001 PS versiun japan sama usb Oke words Colette ini versi kita menurut saya 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 memperhatikan kaya berarti kaya berarti kok gila Hai Oh oke ya versi arcade nya langsung ya aku butuh ini jadi mana tadinya ini nih bisa nggak bisa nggak Oke, kita besarin dikit ya berarti ya, ya intronya sama sih, ukurannya berapa sih 360 dong aja ya, Nah, kita agak bagusin dikit ya, SNK, Kipil the ininya, apa namanya, gameplay ya, kipil di gameplay, Versi Pro ya berarti ya, Pro itu versi konsol apa, Oke, kita, kita ini, 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 oke, Oh, dia usah kesaki sama di Alsim ya, bro, Let's go lah, Well, ya, oke, 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 interesting, oke, kita lihat karakternya ya, Hmm, sejauh ini ya lumayan banyak nih, dari sisi kayak kamu, waduh, oke, ini versi gambarannya Sinkiro, Dan versi gambarannya, Ki Indonesia murah ya, seingatku ya, Koreksi, jika aku salah ya, aku cuma tahu gambarnya Sinkiro ya, malahan ya, Kalo Benggus ada khasnya, nggak mungkin, oke, ini Ryu, Ken, Chun Li, Gail, Manjai, Zanggiv, Oke, Dolsim, E, Honda, Blanka ada, Baroque, Vega, Sagat, M, Bison, Kemi, Sakura, dan, oh ini karakter yang ini, Evil Ryu, wah ini keras sih, lalu ada Akuma disini, Terus ada Murigan, satu-satunya karakter di luar SF cuma Murigan doang ya, Terus ada ini ya, oke, dari rosternya SNK disini, Ada Kyo, KOF ya, Kyori, KOF, Terry, Fatal Fury, Malumai juga dari Fatal Fury, Joe dari Fatal Fury juga, Kim dari Fatal Fury juga, Kim Kavan, Raiden dari Fatal Fury, Fatal Fury juga ini dia, Lalu ada Giz dari Fatal Fury juga, Malah itu Fatal Fury sih sebenarnya, Ryo dari Art of Fighting, Yuri juga dari Art of Fighting juga disini, King dari Art of Fighting, Minimaro, KOF ya, temannya Kyo soalnya dia, Yamazaki, oh iya Fatal Fury, ini bossnya di Fatal Fury soalnya, Vice dari KOF, Rugal dari KOF 94, Jelas banget lah, Lalu Orochi Iori ya KOF banget lah, Nakururu dari Samurai Shodown, Cuma dia doang yang dari luar ini belakang, Luar Fatal Fury sama, Ini, luar Fatal Fury sama KOF, Oke, Ya itu masih rosternya standar sih, Some stage visual sudah atas, Stage musik sudah bisa diubah di EX setting ya, Oke, 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 Kita harus coba, Capcom Perdua SNK2 kita cek, Kita cek, Kita harus cek, MAMEN, Poster asli, Dari gak punyanya Sinkiro ya, Gambarannya Sinkiro, Oke, Oke, Another Millennium Sedan, Dream roster for for Capcom and SNK, Find your way, Victory are different, Group system, And grab your arm battle, Assigning ratio strength in, Oke, Tasing occupation, Arket Ration, Agustus, Ada Japan sama USA, Oke, Oke, Kita, Apa kita sudah trailernya lagi guys, Aku udah pernah, Aku udah pernah main ini juga guys, Dulu, Dulu banget lah, Ada videonya dulu, Kayaknya masih ada replaynya deh, Cross the competition, Kompetatornya adalah bagian dari musiknya ya guys, Tidak perlu disangka lagi lah, Terima kasih. Lets go, Oke, Keep me di gameplay, Aku pengen lihat gameplaynya di sini, Oke, Berbangga sama Raiden ya, Backronnya masih 3D, Masih native banget ya berarti Let's go Aku udah bilang mereka harus langsung di budget 3D Gapapa guys Bukan remake bukan remaster Gapapa Ya apa namanya Portingan dulu aja guys Bersyukur dulu Nanti aja kalau kita bikin Pinginnya mereka Bikin game baru nanti Yang penting game-game ini ada dulu Gitu aja Ada di konsol modern dulu guys Jadinya Kita itu di fighting game itu bersyukur guys Jangan mengelua Harusnya mereka bisa bikin 3D Mereka disukai karena art style nya ini Bukan karena Mereka itu 3D 3D mah bisa nanti Kalau mereka bikin judul baru Jangan dipaksa buat Sembarang remake Ini select screen nya Oke Oke Ini sih Ini sih Oke kita kembali ke karakter Kita kecilin lagi Kita mulai dari Capcom Masih kini Unisimura ya Akhirnya masih mirip Oke Ryu seperti biasa Ken juga SF Curly dari SF Ini lebih variasi Seharusnya Gail Zankief Galsim Oke masih ada Ihanda dari SF juga Planka SF Barok Barok atau M. Bison ya Maksudnya Vega atau Barok Sagat M. Bison atau Vega Kemi Lalu Sakura 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 Oke Lalu ada Dan Disini Murigan dari Dark Starker Wow Oke Eagle Eagle dari SF SF Ini ya SF Alpha sih Gakku Maki Dari Final Fight Jadi masih satu-satu dunia sama SF Harusnya Jadinya Dihitung karakter SF lah Malahan Kiyosuke Rival School Bisa dari karakter SF juga sih Tapi Bilangnya karakter Rival School malahan Yon dari SF 3 Oh Tapi bareng sama Yen ya Berarti ya di belakangnya Support kayaknya Rolento Final Fight Tapi masuk dunia SF Akuma Of course Evil Ryo Jelas Wah Gokil sih Shin Akuma Bossnya Ini loh Gokil Terus dari SNK Kiyo dari KOF Yuri dari KOF Terry dari Fatal Fury Lalu ada Mai Dari Fatal Fury juga guys Oh let's go Lalu ada Joe Higashi Dari Fatal Fury Kim Dari Fatal Fury Raiden Juga kembali Dari Fatal Fury Gis Howard Juga balik Fatal Fury juga ya Ryo Sagasaki Dari Art of Fighting Yuri Sagasaki Dari Art of Fighting Dari Art of Fighting King dari Art of Fighting Binimaru juga balik Dari KOF Yamasaki dari Fatal Fury Vice dari KOF Rugal Boss ya Bossnya KOF juga ini Nakururu dari Samurai Shodown Todo Art of Fighting Art of Fighting juga ini guys Athena Akhirnya juga muncul disini Dari KOF Eh Hasilnya dari Psycho Soldier sih Psycho Soldier yang masuk KOF Oke Terus ada Rock Dari Garo Mark Akhirnya dia muncul juga sih Untung dia dimasukkan lah Aku suka sih Aku suka game playnya Di Apa Di CVS 2 ini Haomaru dari Samurai Shodown Akhirnya dia juga muncul juga Disini Hibiki Last Blade Oh dari Last Blade Dari Last Blade Last Blade ya Bukan Samurai Shodown Ada gamenya lain Game SNK lain yang Pedang-pedangan Ceng dari KOF ya Bareng sama ini ya Sama temennya satunya yang bercakar itu berarti Terus Orochi Iori juga balik Ultimate Rugal ya Final Bossnya juga Oke sudah semua kah Oke oke Terus perubahannya apa Nah ini You can switch between version of the game Select original to play arcade version Or Select EO version Untuk memainkan versi EO Role cancelling Menuju move Tidak apa Tidak menghasilkan invisibility ya Di EO version Wah berarti kita gak bisa Dapat frame ini ya Frame Apa Frame invisible ya Berarti ya Terus EOism and Gizyism Kind of be used Oke EOism buat di Xbox Gizyism itu di GameCube dulu ya Berarti ya Terus Evil Ryo Orochi Iori Shin Akuma Dan Ultimate Rugal Sekarang playable Bisa diatur di EX setting Lalu ada hidden character Oke Exit include The same character selection Paying and update To or Mereka Biar on the same team Oh Maksudnya gini Kalo bisa aktifin mode Karakter yang sama Jadi misalnya Satu karakter tuh Terry 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 Atau misalnya 33 itu Akuma 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 Oh gokil Kuras banget Itu tim Nanti Jadinya Oke Oke Lanjut kita ke Game Game of Fight Evolution Guys Game Ampah Sebenarnya Tapi artunya Bagus sih Tapi sayangnya Ini game Kurang laku Dan Apa ya Blackshipnya Capcom lah Ini dirilis Pas masa-masanya Fighting game Di Capcom tuh Lagi redup-redupnya Apa Era 2000an lah 2000 berapa Gitu malahan Pokoknya ampas banget lah Ini game Game fighting inilah Karena Theater ini Daur ulang Kayak Moogennya Capcom yang Gak niat Gitu bilangannya SF2 Death Street Fighter 3 Street Fighter Alpha Dark Star Red Artic Oke Capan Dan Oh Ini game 2004 2004 Mereka artinya Udah Kacau lah 2004 itu Divisi fighting game Kak Malah Gila selesunya Gitu malah Oke Kita cek Disini Oke Kita lihat Mungkin kita lihat Screenshotnya dulu Oke Capcom Evolution Alex Anarkaris Dan mereka Dibagi kayak gini Guys Street Fighter 2 Street Fighter 3 Si Gasalker Sendiri loh Si Alpha Red Art Terus Siapa lagi Oh ini sendiri Anjay Slotnya sendiri dong Ini Gokil emang Hauser tuh siapa Red Art Ya Alex Yun Jedha Sama Urien Oke 282 Apa kita harus Lihat intronya Guys Ya Gapapalah Biar Tambah Wawasan Juga Ya Iya Game nya kayak Gini aja Art Art nya Bagus Tapi sayangnya Spread nya Daur ulang Jadinya Rugi Lah Intronya Intronya Keren Sih Tapi Malas Ini game Malas Sumpah Ini game Malas Banget Game Termalas Capcom Mereka Cuma Bawa Spread Dari Game Game Sebelumnya Soalnya Ini Yeay PC2 Kayak Gitu Evolution Mana Gameplay Mana Gameplay Mana Gameplay Ini Ini Aduh Stage nya Biasa Banget Gila Lihat Mereka Pakai Ini Doang Loh Pasang Gambar Doang Disini Loh Ini Spread nya SF Alpha Sama SF 3 Itu Hype Abel Biasa Biasa Banget Biasa Banget Oke Let's Go Kita Lihat Karakternya Ini Oke Ada Ryu Gael Sanggif SF M Bison Sakura Gai Rose Karin SF Alpha Alex SF 3 Yun Dari SF 3 Chun Lee Urien Dimitri Dari Dark Stalker Felicia Juga Ada Jedha Anarkaris Anarkaris Dari Dark Stalker Leo Dari Red Earth Kenji Red Earth Hauser Hydron Ingrid Karakter Original Pyron Musuh Ini Boss Sinakuma Termas Ya gitu Aja sih Perubahannya Apa disini Remove some Karakterist Pemesin From Dimitri Midnight Base Oh Ini Dimitri Itu Dia Pernah Berubah Jadi Enyaba Kalian Tau Enyaba Itu Adalah Nenek Antagonis Di Salah Satu Antagonis Di Jojo Bizar Adventure Jojo Pas Lanjut Taruh Nenek Yang Ngobah Zombie Asap Asap Itu Kayaknya Memang Karena Faktor Lisensinya Habis Dan Mungkin Gak Bisa Dipakai Disini Kayaknya Ya Langsung Street Fighter Alpha 3 Upper Oh Ini Poster Yang Lain Karena Pakai Street Fighter Alpha 3 Yang Upper Versi Upper Berarti Mereka Pakai Versi Upper Disini Dan Kita Lihat Upper Final Installment Of Street Fighter 3 Upper Final Installment Final Installment Berarti Ini 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 Play Demain X X X X X X X X X A Dan Ini Jadi Ini Bisa Pake Groove Sf2 Sf3 Sf3 Sf Alpha Sama Satunya Lagi Custom Combo Dan Cuma Japan Versiun Doang Japan Only Ini Pertama Kalinya Berarti Dapat Dirilis Internasional Street Fighter Alpha 3 Up Oke Ini Karakternya Ada Sedikit Tambahan Jadi Kita Tambahan Ada Guile Disini Ada Veilong Ada DJ Terus Siapa Lagi Berarti Disini Sama Disini Lupa Aku Nanti Kita Lihat Apa Karakter Bio Tambah 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 Seingat Kusi Intronya Sama 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 S Sama Terima kasih sudah menonton! Oke ini ada nih Ya sama banget lah maksudnya sama kayak SF3 Vanilla Kayaknya tapi ada beberapa patch perubahan sih Jadinya gak bisa apa Intinya sama kombo dinding lah bilangnya Oke 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 Interesting Kita cek roster karakternya dulu guys ya Tidak Abdullah ini baru gambarannya Bengus Oke Ryu Keren banget tapi sih Ken Ini select screen sama ininya Lalu ada Charlie Nash Charlie Charlie versi Alpha ya Jadi ini outfitnya memang berbeda dengan yang di SF2 Lalu ada Edon ya Salah satu lawannya Ryu di SF1 Terus jadi karakter di SF3 Muridnya Sagat Temannya apa muridnya Sodom dari Final Fight ya NPC lah lawannya Antagonisnya salah satunya Gaib Salah satu protagonis Final Fight Juga disini Berdy lawannya Ryu dulu di SF1 Terus ya karakter di SF alpha Yang jadi Salah satu ininya ya Apa namanya Alatnya M Bison Saya ingatku Ya ini M Bison Juga Sagat Balik jelas Karena ini ceritanya kan Memang sebelum SF2 Malahan Lalu ada si Dan Lalu ada si Sakura Di sini Ada Sakura Rolento Dari Final Fight juga Dalsim Ada Zenggif Ada jelas Gen Gen udah ada di SF1 Tapi Ya Dibikin ini lagi sih Dia jadi karakter di SF alpha Kemi Singatu ini Kemi Masih dalam pengaruh M Bison Enggak sih IHonda Blanka Ermica Ya Mika juga Karakter lumayan baru sih Cody dari Final Fight juga Temannya Guy disini Vega juga ada disini Ada Karin juga Lalu ada Akuma Lalu ada Juri juga Ini Juri karakter baru ya Di versi upper nya Alpha 3 upper ya Yang di vanilla gak ada Ini juga Barok T-Hawk Veilong DJ Samaga Evil Rio Shin Akuma Final M Bison What the hell Banyak juga ya Mayan sih Banyak sih karakternya Oke Oke The English version has been beat Using the same Japanese version Oke Some stage pieces sudah have been altered Oke Shin Akuma dan Final Ambition now playable ya Bisa dihasil di Ex setting Oke Nah let's go guys Kita masuk ke era game 3D nya Capcom Capcom Power Stone Let's go Power Stone 1 ya Ini si Valko Mari kita lihat karakternya Aku udah lupa nama-namanya sih Februari 1999 Wuuu lama banget sih The sky The limit intuitive 3D fighting games Chuck Open Spin kick of pillar Full of bazooka Throw open it Unmode Bombastic action title Collect 3 power stone Dan Aperestane transform Oke Era Ini ya Abad 19 Sebuah era dimana Legenda dan segala hal ini ya Hidup dan masih berjaya Para petualang mencari power stone Legendaris Sebuah Batu ajaib yang Bisa Meng Mewujudkan banyak keinginan Begitulah intinya Kita cek Oke Screenshotnya kayaknya masih hebat Ini versi art Oh ya versi arcade Ya seingatku ya Ini versi arcade Versi arcade Oke Ya Tapi memang si Power Stone 1 itu masih Satu lawan satu doang ya Harusnya Aku ngeliat intronya dia Udah menggalak intronya ya Oke Mari kita lihat Ininya ya Satu menit ya In the 19th century People are strong believers of superstition and legend Adventurers seek the world for fortune Ditoring ambil dari yang situ dong Ditoring ambil dari sini dong storynya Ngapain dibaca lagi That treasure is known as The power stone The power stone Falcon Wangtang Wah ini Super Saiyan ini guys Ryuma Gunrock Rock Jack Hayame Galuda Pake L banget ya Nah ini bisa berubah ini guys AC Ini game seru guys Aku udah pernah main guys Power Stone Oke kita Kita ini ya Kita Mana gameplaynya Nah ini gameplaynya kayak gini guys Seru lah pokoknya guys Pokoknya Rusuh banget lah game nya ini Gak perlu Apa namanya Gak perlu jurusan yang aneh Yang penting serang aja kamu Gak ada tombol input aneh-aneh guys Ini game seru banget sumpah Oh ini berubah Kalau kamu bisa dapat 3 power stone ya berarti Kau bisa ambil item-item juga guys Ya game party banget lah ini malahan Pengen aku tampilin di game ini apa Ini juga sih Pengen aku tampilin di stage nya juga sih Pengen aku bawa di channel ini lagi ya Seru lah ini game Gak susah-susah amat lah Game kayak gini aja Kalau mau dibilang susah mah Bangetan sih Oke kita cek roster nya Ada falcon Wuuu Bagus banget Bengus ya ini Gambarannya Bengus ya Singatku ya What the hell Ryoma Oke ini versi transformasinya ya guys Kalau kalian bisa dapatin ini Wangtang anjay Super Saiyan banget gak tuh Wuuu let's go Ada Jack juga Ganrok Oh Ganrok jadi golem ya disini guys Ganrok jadi golem 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 Eh Lalu ada Galuda Lalu ada Ayame Ada Rock Lalu ada Klaken Oh ini Valkas Seingatku ini bossnya Seingatku ini bossnya Oh udah gitu aja ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke 10 karakter Tapi seru lah Variasi Di appearance of all Beberapa karakter ada Diubah ya Mungkin menyesuaikan Zaman sekarang Takut ada sesuatu mungkin ya Perubahan karakter Pas endingnya Kraken dan Valkas Oh ini Dua karakter ini Playable sekarangnya Oke oke Masuk ke Power Stone 2 Power Stone 2 Lebih seru guys Lebih seru banget Power Stone 2 Tapi saya ini Kayaknya ngambil versi arcade Jadinya Mungkin secara minigame Mungkin gak sebanyak Yang di Dreamcast dulu Mungkin Arcade rilis Base version Japan Sama USA Oh sekarang bisa Empat player Battle Royale Ya disini Ini ternyata gameplay Hampir sama Tapi sekarang bisa perempat Gitu Oke Power Stone 2 Versi arcade ya Versi versi ding dong ini Oh sekarang Ada lebih banyak karakter Kalau kalian belum kelihatan Disini 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 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 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 12 Lebih banyak karakternya guys Oh lebih rusuh Ini ada 4 karakter Bisa main berempat disini Oke ada Oh tetap tadi tetap Postnya masih ada sih Harusnya sih gak masalah ya Oke Kita jaga Intro dari ininya Aduh lama banget sih ini Udah lama banget sih pokoknya guys Akiman Oh Akiman Yang gambar Akiman Sorry guys Sorry Kok malah benggus Akiman 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 Ini gambar-gambarannya Akiman guys Oke 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 Intinya sih ada menara muncul terus Karakternya kejebak disitu ya Jadinya pada berjuang bertarung disini gitu Oke Ini gameplaynya ya guys Kalau kalian lihat ini berempat lho Rusuh banget Rusuh banget pokoknya Only 2 will prevail 4 player Oke Rusuh banget lah pokoknya guys Oke Sorry guys Gambarnya mungkin keliatan ini Tapi kalau kalian main Main sendiri Bakal seru banget kok Aku cepatin ya Nah ini udah mulai rusuh nih Mulai rusuh nih Banyak kimik-kimiknya loh guys Oke lah Ya faktor AI sih ya Oke 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 Itu adalah gameplay dari Power Stone Sekarang kita lihat karakter-karakternya Apakah ada perubahan disini Palkon Akiman ya gambarannya ya Bersama dengan transformasinya Ada Ryuma juga disini Gila Wangtang Gokil Jack Oke Gunrock Oke Galuda Oke Ayame Oke Rock Si Pete Gak ada Pete Julia Baru kayaknya Oh langsung Perubahannya Gila banget ya Gorman Oke Si Jeff Jadi T-rex Aksel Ini Kak Aksel juga Bagus ini karakternya guys Dia Mel Wah dia gak ada transformasi Wah gimana dong Pride Apakah sejenis boss Mungkin gak ada transformasinya Malahan Pride dan Mel No playable Bisa diakses dengan EX ya Oke Sekarang guys Oke favoritku guys Project Justice Artwork yang sama Artwork yang sama guys Let's go Let's go Let's go Let's go Desember 2000 ya Ada Japan sama USA Oke Intense story Unfold the high school campus Of this 3D fight That dissuade Or rival school Ensure justice In serving Three on three team Battle Devasted Operate unit Cooperative party Up Teknik Powered by Fate and Okay Oke ini ceritanya Ini asalnya game kedua ya Karena rival school Rival school ada di PS1 dulu Baru ada game selanjutnya Di Dreamcast Ada storynya Setahun sudah berlalu Sejak Hyo Ingmano menyerang Sekolah-sekolah Di sepanjang Di seluruh Apa ya Di Satu kota Atau satu negara lah Awal harus ini Seingatku Murid-murid sudah kembali Ke kehidupan-kehidupan Mereka yang namai Jadi ini menganggap Tidak ada yang pernah terjadi Tapi sebenarnya berubah ketika Terjadi Apa ya Sebuah Kelusuhan Di sebuah Apa Acara ini Sport festival Festival olahraga Antara sekolah Tayo dan Pacific Nah Apa yang terjadi Di balik itu Dan Apa ya Dark side Oke Dan Sisi gelap dari Student council OSIS dong Waduh Bawa organisasi sekolah guys Jadinya ini Berantap anak sekolahan Sebelum bully Sebelum Trombol maker Inilah Game fighting Fighting game yang seru banget lah Pokoknya Oke Ada lama banget gila Hangan-hangan 2000 guys Oh ini Ini Apa Seleksiin story modenya Story modenya per sekolah ya Kalau per karakter beda Oke Masih sama lah Oh ada Ada story modenya guys Oke Coba dulu Kita Kita lihat openingnya Kita lihat openingnya guys Dari Capcom channel ya Berarti ya Project Justice Let's go Oh ini Apa Tapi pakai Hidup Jepang ya guys Hidupnya Jepang Event dari Rival School 1 ini Foto-fotonya ini Foto-foto ini Rival School 1 guys Gakuen Nenya Sampai jumpa. 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 Snowball Gold. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Server. Sampai jumpa. Sepertimu. Dulu namanya itu Star Gladiator Terus diubah jadi Plasma Sword di Dreamcast Ini sebenarnya adalah Project kalau mereka dapat ACC dari Lucas Game untuk bikin Game Viking Star Wars Namanya bukan jadi Star Gladiator Atau Plasma Sword Tapi sayangnya ya Lucas Art Gak mau dan malah mereka bikin Game Master of Teraskasi Yang beneran ampas banget lah Jadinya Cap pun bikin IP sendiri dengan karakter-karakter Memang ini parodi Star Wars banget lah Dan jadilah Plasma Sword Star Gladiator jadi Plasma Sword Nah ini Plasma naik more vision Best version consumer version Of Plasma Sword Dreamcast kah? Hmm oke lah 3D Fighter Star Gladiator Returns for our thrilling Battle as Galactic Hero Buildings World Plasma Use kartu spesifil plasma field Doberi lebih opel penjual oponik Or unus plasma strike data vessel The best version of the design display Oke kalian bisa baca Pause ya Terus oke Tetet 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 Setahun setelah Kematian dari Edward Bilstein Dan Kejatuhan dari 4th Empire Star Wars banget gak sih Ya di galaksi Apa galaksi Belum selesai ini ya Belum Belum damai Apa Waduh ada hantu dari Bilstein Yang menghantui Zeta The planet dimana Si dokter itu Menemukan endingnya Gitu Kematiannya Dan sekarang Para tim Tim-timnya Si MC ini Apa ya Diutus untuk Meninvestigasi rumor Yang sudah Apa namanya Yang sudah Mewipe out Yang menyingkirkan Para ini Penyerang-penyerang Serang misterius Apakah Bilstein Kembali Kembali Sekarang Misterius Pertarungan misterius Yang baru Dimulai Plasma Sword Di sini Oh versi arcade Di cetapan Ini Ini karakter Agak unik soalnya Sebenarnya Karakternya yang asli itu Di atas semua Sedangkan bahannya itu Dibilangnya Cloningan Tapi Dibikin karakter baru Jadinya mungkin memang Bisa dibilang Mirror Match Tapi kostum kedua Tapi Karakternya itu Karakter baru Gitu loh malahan Jadinya Daripada Buang-buang aset Mereka bikin karakter yang Secara moveset sama Tapi Dibikin karakter baru Yang mungkin menambah Variasi cerita juga sih Ini game Lumayan seru juga kok guys Bahkan Peningkatan lebih banyak Dibuat star gladiatornya Seingatku ya Oke kita lihat Openingnya mungkin Waduh Dua menit guys Capcom presents Capcom presents anjay Star Wars banget Gak sih Episode 2 Anjay Star Wars banget gak sih But cara cloningan oh itu Darth Vader kah anjay kok gil banget ya oke aku butuh gameplay oke ini dia oh pake si ini ya itu Darth Vader banget gak sih ini game seru juga guys seru banget guys aku gak bohong let's go ini game bagus lah pada masanya seandainya dilanjut sih tapi pasti Capcom punya game senjata-senjataan juga sama kayak Samurai Shodon Solkalibur gitu-gitu saya ini gak dilanjut aja sih oke oke kayak gitu ya kayak gitu ya sekarang kita lihat karakter-karakternya disini lumayan banyak sih tapi ya apa namanya dibikin versi ini oh iya iya oke 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 hayato hayato ya look skywalkernya kita lah ini ibarat light sabernya dia gitu lah hayato ini black hayato hayato dari masa depan seingat gue bilangnya secara lore ya katanya jadinya ya emang dia bawahnya tuh karakter cloningan gitu lah terus ada june ya terus versi cloningannya ada l lupa aku ceritanya gimana nanti nanti kita bisa lihat kalau ada bionya lebih seru ya Saturn terus ada Prince kayak Jar Jar Binks gak sih eh kayaknya bukan ini Homes siapa gak lupa aku yang ini kan kayak Princess Leia yang satu kan look terus apalagi ah ini gamoff jelas banget acu baca banget lah ini terus ada Gantecho oh ini clone-nya ini apa-apa sih karakter cloning karakter clone-nya gamoff mirip lah dia mopsetnya mirip terus Gareth kayak Lando gak sih apa jangan-jangan ini dia ini yang Han Solo-nya gak tau deh Gantecho Gareth Claire oh ini ini karena cloningannya oke kayaknya ini Lando-nya deh terus ini kayak C3PO-nya gak sih eh C3PO C3PO kayak kayaknya kayak C3PO banget sih Omega Selkin oke lah Eagle oh mirip ini karakter cloning-nya juga Gore ini mungkin yaudah variasi sendiri sih Luka terus Blood oke ini karakter sebagus sih kayaknya Shaker oke tangannya lu lepas Ghost of Bill Stein oke ini Darth Vader banget lah jelas lah Bill Stein oke ada versi Ghost ada versi Bill Stein aslinya oke daripada buang-buang karakter kenapa kita gak bikin cloning-nya dari karakter yang sama gitu lalu ada Rain disini lalu ada Biaqo leh sama-sama cakar kah hmm oke Rayo oke Kaede udah udah itu semua ya oke 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 seletai visual sudah tuning story change the appearance of certain state Kaede Ray unplayable Dekan B asus biaya game setengah di karakter oke sudah semua ya guys ada perubahan juga ternyata dari ini ya pada tanggalnya sudah ini ya digital version itu September September 12 bisa pre-order sekarang lalu physical version 22 November tapi ada satu yang berubah disini yaitu karakter ini ini dia akhirnya balik karakter ini akhirnya balik guys ya ini karakter akhirnya balik lagi gila memang disini gak ditunjukkan ya disini gak ditunjukkan sih tapi ini karakter balik eh udah ada deng ini norimaro pelawak guys ternyata ke pulsa ternyata aktornya ini dia tuh pernah main sebagai Kamen No Rider dan sudah pernah cameo di filmnya Kamen Rider Zio over Quarzer cameo doang sih ternyata ini karakter komedi ini basis karakter ini dari toko asli yang lumayan legend kalian coba cari Kamen Rider dan kalian bakal ketemu guys akhirnya padahal kemarin gak diumumin akhirnya ini karakter muncul di Marvel Super Heroes karakter lawak aslinya ya tribut banget memang kayak pokok Jepang banget lah you know banyak sekali homage untuk Super Sentai dari Kamen Rider dan toko satu toko satu juga lalu maksudnya banyak lah maksudnya kapan lagi kamu lihat di Marvel versus Capcom ada Megaman berubah jadi kayak Amazinger Z atau Captain Commander yang Sentai banget gitu atau Jin Sao Tome yang memang literally kayak Kamen Rider banget sentai banget gitu dia punya mecha terus bisa bergaya pose pose nya intinya ini terima kasih Capcom membawa semua Capcom Viking Collision ini untuk era sekarang dan mungkin aku bilang beberapa kata dulu ya teman-teman disini ini secara teknisi bukan milking bukan sembarang milking juga guys karena ini belum pernah ada di konsol modern lainnya guys dulu masih terjebak di rim guys di bawah konsol di bawah tahun 2010 an lah Capcom Evolution terjebak DPS2 Alpha 3 upper ini di arcade doang dan GBA dan ini arcade Dreamcast Xbox PS1 gitu jadinya selama hampir 20 tahun mereka gak pernah masuk ke konsol modern manapun jadinya ini memang suatu harapan apalagi game powerstone ini mereka terjebak di Dreamcast tau sendiri Dreamcast itu masa itu memang tidak begitu laku dan kurang populer apalagi di Amerika dan luar ini luar Jepang di Jepang mungkin masih seru-seru aja tapi Indonesia tergeru sama keadaan PlayStation jadi game-game ini kurang mendapat panggung yang bagus apalagi project just game fighting bagus guys bagus ini cuma terjebak di Dreamcast pokoknya Dreamcast itu lumayan secara power lebih di atas PS1 di atas PS1 jadi secara visual memang tapi mungkin agak di PS2 tapi istilahnya itu bagus di atas miss PS1 waktu itu jadinya keren karena release barengan mungkin harus sedikit lebih duluan PS1 daripada Dreamcast tapi ini game worth it banget malah sayang banget kalau terjebak di satu console yang Dreamcast itu jadinya mereka bisa masuk buat bikin game ngeport game di console modern meskipun arcade version tapi kalau secara visual kayak di Dreamcast gak masalah ada training juga tetap ada training bisa buat online kurang seru apa bisa mabar lokal tetap ada tapi ini game adalah harapan apalagi ini tanda kalau Capcom masih peduli sama game fighting lainnya aku harap sih memang yang suka game fighting Capcom lainnya gak terlalu iri tapi entah kenapa memang karena apa entah karena divisi fighting game cap memang berapi api banget jadinya mereka nge-release ulang ngeport ulang beberapa game ini malah mungkin tech romanser sayangnya gak dapat atau mungkin kayak canon spike juga gak aku lebih memilih kalau Capcom fighting evolution ini diganti sama tech romanser game mecha yang itu aku mending lebih milih itu tech romanser yang digantikan cap fighting evolution ini gak perlu aslinya ini gak usah ngapain artnya bagus tapi aku lebih milih tech romanser game mecha capcom selain dari cyber bots sayang banget gamenya gak bisa dapat mungkin kalau atau jojo tapi sayangnya ya jojo lisensi isu jadinya udah dipegang sama bandai namco dan apalagi sekarang lagi ada game alster battle kan jadinya jojo fighting game yang 2D itu sayangnya kayaknya ini terakhir mereka tuh rilis ulang di ps3 handy version HD version lah sayangnya gak gak dapat mereka udah gak punya lisensinya lagi masih dipegang bandai namco lah sub indo by broth3rmax